Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan merubah dari data kelompok menjadi data histogram oke ikuti video sampai selesai ya biar faham Nah untuk merubah seperti ini langkah pertama kita tambahkan kolom sebelah kanannya seperti ini kita isi dengan tepi bawah atau TV sama tepi atas yang perlu kita perhatikan bahwa TV itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 kalau tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5 sehingga disini tinggal kita tambahin aja 56 dikurangi 0,5 akan ketemu 55,5 sampai yang atas kita tambah dengan 0,5 berarti 60,5 yang sini juga sama berarti 60,5 sampai 65,5 bawah dikurangi atas masih tambah berarti 65,5 sampai 70,5 kita lanjut lagi disini berarti 70,5 sampai 75,5 75,5 sampai 80,5 kemudian 81, 80,5 sampai 85,5 karena sudah kita rubah seperti ini nanti akan sama yaitu tepi atas batas kelas 1 itu sama dengan tepi bawah kelas 2 dan ini akan sama terus ke bawahnya sehingga maka nanti akan terhimpit yaitu histogram kan adalah diagram batang yang berhimpit sehingga tinggal kita tulis atau kita rubah menjadi tabel seperti ini kita buat di bagian bawah kita isi dengan batas bawah dan batas atas tadi yaitu disini kan kita mulai dari 55,5 sampai 60,5 65,5 kemudian 75,5 kemudian lanjut 80,5 sama 85,5 sebelah sini kita hitung sebagai frekuensinya ya kita tulis disini frekuensinya yaitu 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 nah sekarang kita mulai dari yang pertama disini frekuensi pertama adalah 2 kita gambar di garis 2 nah ini kita ke atas sampai 2 kita pindah ke sini kemudian 5 kita gambar juga kita gabung dengan kelas 1 tadi kita pindah ke atas nah setelah itu kedua adalah 7 kita gabung lagi ke 7 kita hubungkan dengan garis putus-putus kita gambar lagi pindah ke bawah wah agak menceng ya nah ini kemudian 4 kita hubungkan lagi nah maka ini ketemu 4 kemudian ini bersambung kemudian 2 ini 2 hubungkan setelah itu adalah 3 berarti kesini nah maka ini sudah membentuk histogram histogram ya histogram seperti ini biasanya di tengah-tengah sini bisa kita tambah satu garis atau bisa juga disebut octave ya atau polygon ingat kita hubungkan aja berarti dari sini ke sini sini ke sini sama sini lanjut ke bawah ke sini oh maaf ke sini baru naik nah maka ini disebut tabel histogram dan polygon oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat kalau belum paham silahkan ulangi dari awal sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati